Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih bersama Raja Channel masih tentang seputar kolam nah teman-teman saya akan kasih tau jika memang ikan koi teman-teman ini mijah atau bertelur di kolam utama nah yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus memisahkan indukannya dari kolam ini agar tidak telur-telur yang menempel ini nanti tidak dimakan oleh indukannya teman-teman nah kemudian hal yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah pemasangan erator seperti ini jadi pasang erator untuk mensuplai oksigen pada kolam agar nanti telur-telur ikan ini bisa menetas dengan sempurna kemudian jika memang memadai pasang juga heater mesin heater ini meskipun memang sangat tidak berpengaruh karena memang kolam ini kolam ini besar lumayan besar jadi tidak akan berpengaruh yang pastinya yang paling berpengaruh adalah pasang erator terlebih dahulu dan pastikan nanti sampai 1, 2, 3 hari kita akan coba lihat apakah telur-telur ini akan menetas teman-teman jadi hal yang perlu pertama kali teman-teman lakukan adalah memisahkan indukan pada kolam agar telur-telur ini tidak dimakan sampai kita tunggu nanti proses penetasannya seperti apa terima kasih telur-telur ini terima kasih telur-telur ini menonton! nah hari ini adalah hari kedua yang mana telur-telur ini masih menempel di bagian sini dan belum ada yang menetas hal yang perlu kita lakukan di sini adalah teman-teman menguras air ini agar tidak terjangkit oleh penyakit akibat banyaknya amoniak yang ada di kolam ini nantinya jadi kita akan coba sterilkan dulu dengan cara menguras 50% air yang ada di sini kita buang baru nanti kita tambah lagi jadi jangan kita kuras seluruh semuanya jadi jangan kita kuras seluruhnya melainkan kita kuras sebanyak 50% aja ini kita kuras jadi tiap hari kita akan kuras kemudian baru nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa apakah telur ini masih bisa menetas atau enggak atau mungkin telur-telur ini bisa dibuahi secara bagus atau enggak nah telurnya banyak banget teman-teman ini hampir sekitar ribuan ya nah ini ada telur-telur semoga aja telur ini bisa menetas dan kita akan coba lihat setelah nanti tiga hari apakah telur ini menetas atau enggak di hari ketiga benar saja telur-telur ini sudah mulai menetas teman-teman nah ini adalah larva ikan koi nah ini menempel di lumut seperti ini yang banyak sekali teman-teman nah kita bisa lihat di sini ada telur yang diseliputi oleh parasit dan di sini telur ini telur ini tidak akan bisa menetas dan telur yang berwarna putih banget itu itu telur yang tidak akan menetas teman-teman jadi telur yang akan menetas itu bentuknya bening seperti itu nah disini ini banyak yang masih bening dan kita akan coba lihat sampai empat hari nanti masih apakah masih bisa menetas atau enggak nah jadi ini larvanya teman-teman nah untuk di hari ini larva ini masih belum bisa kasih kita kasih makan jadi nanti kita tunggu sampai dua hari lagi atau tiga hari lagi baru kita bisa kasih makan silam sembari kita akan tunggu proses sebagian telur yang belum menetas teman-teman ini menetas Hai dan hasilnya banyak sekali Hai habis ini juga ada Hai dan hampir semua hai 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 ini sebagian ada ikan yang sudah berenang Hai itu hai 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 Oke kita akan coba lihat nanti perkembangannya seperti apa setelah 3 hari baru kita akan kasih bahkan teman-teman hai 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 gitu banyak sekali hai hai kecil-kecil ya Hai Hai